Oke, terima kasih lor Tetap menyaksikan Borgol Nah, ini kita masuk di berita terakhir nih lor Berita aduh akibat tingginya ombak Jadi mengakibatkan para pendapatan dari tukang gerobak di Tungkal itu berkurang Karena sepinya aktivitas di pelabuhan bongkar muat Kemana beritanya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Meski saat ini pendapatan para buruh tukang gerobak yang tak menentu Namun mereka tetap optimis duduk di gerobak mereka sembari menunggu jasa yang ingin menggunakan gerobak mereka Bagi para buruh tukang gerobak ini, ramanya pengguna jasa gerobak sangat mereka harapkan Seperti diungkapkan Gunanto, salah seorang tukang gerobak di pelabuhan Tangguh Raja Ulu Yang mana tak menentunya pendapatan para tukang gerobak ini telah terjadi sejak ombak mulai tinggi Ini dikarenakan angkutan kapal barang sedikit bersandar di pelabuhan Tangguh Raja Ulu Sehingga pendapatan mereka berkurang Biasa ia dapat membawa pulang uang sekitar Rp60.000 per hari Namun untuk saat ini, untuk mencari pendapatan Rp20.000 per hari saja sudah mulai sulit Bahkan dalam satu hari tak jarang ia bahkan tidak mendapatkan uang sama sekali Kalau sehari-hari masalah tentang kerjaan semenjak pandemi COVID-19 ini sampai saat ini Kita mencari kelas yang lain itu bukan menambah tingkat ke atas sampai jauh ke sepi ke bawah Biasanya kita sehari bisa berapa kalau menarik-narik di pelabuhan pakai gerobak? Kalau sebelum COVID-19 kita kemarin itu kalau kita menarik gerobak ini bisa lah Sehari bisa dapat 80 kadang juga 100 Itu ramai kemarin Lalu setelah apa ini sekarang ini berapa Pak? Kalau hari-hari biasa sekarang ini kemarin? Kalau sekarang ini apalagi macam ini kita pagi jam 10 macam ini kan masih duduk-duduk Biasanya kita sudah lari Ungkapan serupa juga dikatakan Alex Akibat sepinya tarikan gerobak ia terpaksa harus mencari pekerjaan sampingan Seperti buruh panggul maupun menjadi calo penumpang kapal speedboat Sekarang ini agak susah Sejak abis COVID-19 Biasanya tidak ada Barang-barang yang datang itu agak kurang lagi Biasanya sehari itu dapat berapa Pak? Kalau normalnya sih? Kalau normal itu sampai 50-60 Kalau sekarang ini bagaimana? Sekarang Karena susah kan karena barang-barang kurang anak Jadi tadi itu agak kurang Cari 15 ribu ini sehari pun agak susah Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporka